Setelah keempat pria itu, puas mencoblosnya bergantian. Melihat ada kesempatan, janda muda itu berlari dan teriak meminta bantuan kepada warga. Di tempat dan waktu yang berbeda, nasib menyedihkan dialami oleh seorang wanita cantik, yang bernama Francisca Yofi. Tentu saja kejadian tersebut mengebohkan banyak masyarakat, terutama di kota Bandung. Assalamualaikum para sedulur, Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk berjumpa kembali, dan semoga panjenengan para sedulur yang berbahagia, selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan kelimpahan rejeki. Amin. Di segmen kali ini, kita akan membagikan kisah-kisah nyata, yang dialami oleh masyarakat Bandung. Sebelum kita memulai pada topik pembahasan, mari kita kenali kota Bandung lebih dalam lagi. Dan, kami berharap, jika panjenengan berkenan, mari kita dukung channel ini, dengan cara subscribe. Berikan like panjenengan, serta, aktifkan loncengnya, agar, kami semakin bersemangat untuk menyajikan konten untuk menghibur dan bermanfaat bagi panjenengan. Oke, langsung saja kita mulai. Kota Bandung merupakan daerah yang memiliki jutaan cerita, seperti Jogja. Tidak heran apabila ada pepatah mengatakan bahwa Bandung diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. Ternyata dibalik keindahan kota serta jutaan cerita di dalamnya, terdapat beberapa fakta unik kota Bandung yang perlu kamu ketahui. Banyak dari kita terutama anak muda yang merantau ke kota Bandung menjadikan kota dingin tersebut sebagai kota impian yang banyak diminati. Selain keramatamahan penduduknya, juga karena keberagaman yang ada di kota tersebut. Wilayah Cimahi, terletak di bagian barat Bandung, memiliki reputasi sebagai salah satu daerah dengan wanita tercantik di Bandung. Pesona alami pegunungan, udara sejuk, dan gaya hidup yang aktif di kabupaten ini rupanya memberikan kontribusi pada kecantikan para wanitanya. Tak hanya itu, sudah sejak lama jika Bandung disebut sebagai tempatnya perempuan cantik di Indonesia, Tak heran kalau akhirnya banyak selebritis yang cantik berasal dari Bandung, seperti salah satu contohnya adalah Rianti Cartwright. Perannya sebagai Aisa di ayat-ayat cinta membuat publik Indonesia jatuh hati pada Rianti Cartwright, punya darah Inggris dari sang ayah, membuat aktris berusia 32 tahun ini punya aksen bicara yang unik. Sejarah kota Bandung, secara resmi dimulai pada masa pemerintahan kolonial Portugis, yaitu pada abad ke-7. Kota Bandung didirikan oleh Bupati Bandung ke-9, yaitu R.A. Wiranata Kusumah pada tahun 1794-1829. Akan tetapi, proses pendiriannya dipercepat oleh Perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36, yaitu Herman Wilhelm D'Aendels pada tahun 1808-1811 dengan surat keputusan pada tanggal 25 September 1810, sehingga tanggal 25 September dianggap sebagai hari jadi kota Bandung. Selain itu, Jalan Braga di Bandung, merupakan sebuah jalan yang memiliki sejarah panjang, dan menjadi wajah kota Bandung yang ikonik. Banyak wisatawan yang sengaja menghabiskan waktu di Jalan Braga ini, menikmati nuansa bersejarah yang masih terasa kuat dan kental. Namun, dibalik pesonanya yang menarik, terdapat sisi kelam dalam sejarah Jalan Braga yang sebaiknya tidak dilupakan. Bahkan, dahulu, Jalan Braga adalah salah satu kawasan yang rawan kejahitan jalanan. Sebuah artikel dari situs resmi, Dinas Binamarga, dan Penataan Ruang, DBMTR, Jabar, mengungkapkan bahwa pada awalnya, Braga hanyalah sebuah jalan kecil yang sunyi. Namun, kala itu, Braga menjadi tempat yang rawan terjadi tindakan kejahitan. Oleh karena itu, julukan, Jalan Culik pun disematkan pada Braga, yang saat ini telah menjadi ikonik. Dari situlah awal mula julukan, Jalan Culik, yang melekat pada Jalan Braga. Jalan Braga, di masa lalu adalah sebuah jalan angker, di mana banyak orang menjadi korban tindak kejahitan, bahkan seringkali menjadi tempat proses berpindah alam secara paksa saat melewatinya. Kerawanan terhadap tindak kejahitan semakin meningkat. Setelah terjadi agresi militer, Jalan Braga menjadi tempat yang amat rawan dilewati oleh orang Belanda, maupun penduduk setempat. Bahkan, Braga juga dikenal dengan sebutan, Karrenweg, dan kemudian, Pedatiweg, atau, Jalan Pedati, sesuai dengan alat angkutan umum yang biasa digunakan pada abad ke-19. Sejarah Jalan Braga juga erat kaitannya dengan, Jalan Rayapos, atau yang dikenal sebagai Jalan Anyer Panarukan, yang dibangun oleh, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yakni, Herman Willem de Andels, pada periode tahun 1808 sampai tahun 1811. Selain itu, Jalan Braga juga memiliki keterkaitan erat dengan peristiwa tanam paksa, yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, pada tahun 1831 sampai tahun 1870. Saat itu, kondisi keuangan pemerintahan Hindia Belanda merosot, setelah terjadi peristiwa di Ponegoro pada periode, tahun 1825 sampai tahun 1830, dan kopi menjadi komoditas utama pada saat itu, sehingga pemerintahan Hindia Belanda memperkejakan rakyat pribumi dengan paksa, untuk menstabilkan keuangan dengan cara menanam kopi. Senyuman hangat masyarakat asli Bandung, bisa ditemukan hampir di semua tempat, kultur Sunda, membuat setiap orang yang hidup di Bandung merasa nyaman, masyarakatnya sopan dan tidak ragu untuk memberikan bantuan, kenyamanan ini tidak hanya membuat orang yang tinggal di Bandung merasa bahagia, tetapi juga memberi energi positif yang membuat kita memiliki lingkungan, kesopanan, dan jiwa saling menolong tersebut. Selain itu, kota Bandung dikelilingi bukit dan pegunungan ditambah dengan masih banyaknya pepohonan, membuat Bandung menjadi kota yang asri dan menenangkan. Tak heran bila di sini juga banyak tujuan wisata alam, selain pegunungan, ada juga hutan lindung, kebun teh, hingga air terjun. Namun siapa sangka, ada beberapa peristiwa yang tidak pernah terpikirkan akan terjadi di kota Bandung, seperti kisah-kisah yang terjadi di kota Bandung berikut ini. Kejadian yang menyedihkan, hingga menyebabkan, Francisca Yoffie, yang berumur 30 tahun meninggalkan dunia, pada hari Senin tanggal 5 Agustus tahun 2013, terjadi di kawasan Cipedes, telah mengejutkan banyak orang, termasuk sahabat-sahabat terdekat. Apalagi, perempuan cantik yang menjabat sebagai, brand manager, di PT Verena Multifinance terbuka, dikenal sebagai sosok yang perian dan setia kawan semasa hidupnya. Menurut pengakuan sahabat karibnya, Sisca Yoffie, ia adalah seorang perempuan yang cantik dan baik, saya sampai saat ini masih tidak percaya. Karena, ia orang baik, solider lagi. Sesama teman tidak pernah berbuat jahit, kami sangat kehilangan, kata teman satu perusahaannya, yang enggan disebut namanya di rumah duka, pada selasa tanggal 5 Agustus tahun 2013. Pengakuan senada juga disampaikan Bapak Kos Sisca, yaitu, Sunirat, selama tinggal di rumah Kos Jalan Setra Indah Utara, Kota Bandung. Sisca Yoffie, dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah. Di mata pensiunan TNI ini, Sisca adalah tipe orang yang tidak neko-neko. Orang baik dan ramah, kadang kalau istri saya mau keluar, dia yang bukain pintu gerbang. Nggak neko-neko dan nggak punya pacar. Selama tinggal di sini, dia juga tidak pernah bawa teman pria, terang Bapak Kos. Tak heran, jika peristiwa yang dialami Sisca Yoffie, mengagetkan orang-orang dekatnya. Apalagi, kejadian tersebut dilakukan dengan cara yang tak manusiawi. Sisca Yoffie meninggal menyedihkan, yaitu, Sisca diseret dari motor, dengan cara ditarik rambutnya oleh dua orang, yang berboncengan sepeda motor. Selain diseret, dengan cara dijambak, Sisca juga dicarok di bagian kepala oleh dua orang tersebut. Dua orang tersebut mencarok sebanyak tiga kali di kepala Sisca Yoffie. Setelah diseret, Sisca lalu ditinggalkan oleh kedua pelaku di jalan Cipedes Tengah. Seorang warga sekitar, yang bernama Uju, mengaku melihat peristiwa menyedihkan tersebut. Saat itu, Uju, melihat kondisi jalanan memang sepi, lantaran kejadian sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat, di mana warga sedang berbuka puasa di rumah masing-masing. Saat itu, Uju melihat dua orang naik sepeda motor, sambil menyeret perempuan. Perempuan itu diseret dengan cara dijambak rambutnya. Motornya kalau enggak F1ZR ya Satria, ujar Uju di jalan Cipedes Tengah. Menurut Uju, dua orang pria yang mengendarai motor mengenakan jaket warna hitam, helm full face gelap, dan sepatu hitam. Sedangkan, yang dibonceng dan menjambak Sisca tidak menggunakan helm. Nah yang jambak itu rambutnya agak panjang, badannya agak gede, ya sedenglah, ujar Uju. Hasil autopsi yang dilakukan oleh tim forensik RSHS, dari pukul 6.00 sampai 10.00 WIB, Sisca Yofi mengalami luka lecet dari kaki hingga dada. Kepala forensik RSHS, yaitu, Hanorman Heriadi, mengatakan selain luka lecet, terdapat luka terbuka di kepala. Sisca Yofi, dibawa dari RSHS, untuk disemayamkan di rumah duka, yang berada di Yayasan Dana Sosial Priangan, Jalan Nana Rohana No. 37 Bandung. Kepolisian sudah menggelar olah TKP, guna menangkap kedua pria dibalik meninggalnya Sisca Yofi, selasa tanggal 6 Agustus, di Jalan Cipedes Tengah, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi. Dari olah TKP itu, ada titik terang dari rekaman CCTV di lokasi. Dari rekaman itu, terlihat dua orang pria menggunakan sepeda motor. Dalam rekaman tersebut kondisinya gelap, sehingga pihaknya pun memerlukan waktu, untuk memungkap ciri-ciri kedua pria, yang menyeret Sisca Yofi dengan sepeda motor, dan dicarok di Jalan Cipedes RT 0701, suka jadi pada Senin tanggal 5 Agustus tahun 2013. Kepolisian masih terus melakukan penyelidikan, atas motif dan modus kedua orang pria tersebut. Dugaan sementara kedua pria tersebut sudah membuntuti Sisca Yofi, sebelum melakukan kejahitannya. Pihak yang menangani kejadian Sisca Yofi pun menduga sementara, motif yang dilakukan kedua pria tersebut adalah balas dendam. Dugaan itu dinilai saat olah TKP, bahwa barang-barang yang dibawa oleh Sisca Yofi tidak ada satupun yang hilang. Singkat cerita, setelah kedua orang tersebut menyerahkan diri kepada kepolisian, dan terungkap semua fakta dibalik kejadian yang dialami Sisca Yofi. Ayah, sekalibus kakek kedua orang dalang dibalik peristiwa yang dialami Sisca Yofi, mengaku anak dan cucunya tak berencana melakukan hal tersebut kepada perempuan cantik yang berusia 30 tahun tersebut. Ahri selaku ayah dan kakek, kedua orang tersebut mengatakan, Ya, Wawan adalah anak kedua saya, sedangkan adik adalah cucu saya. Menurut Ahri, dialah yang menganjurkan kepada anak dan cucunya itu, untuk segera menyerahkan diri kepada polisi. Menurut cucu saya, mereka semula tak berniat melakukan perbuatan tersebut terhadap Sisca Yofi. Ahri, selaku ayah dan kakek kedua pria tersebut, Juta menuturkan kembali pengakuan Ade kepada dia beberapa hari setelah pelakukan perbuatan tersebut kepada Sisca Yofi. Menurut Ade, awalnya Wawan meminta diantar pakai motor Ade, untuk meminta sumbangan acara Agustusan, atau peringatan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus ke rumah-rumah. Ade, yang mengemudikan sepeda motor, sementara Wawan membonceng di belakang. Mereka mencari sumbangan sampai kompleks perumahan di jalan Setra Indah Utara, tempat Sisca Yofi tinggal. Saat melintas di depan rumah Setra Indah Utara 11, mereka melihat Sisca Yofi keluar dari mobilnya untuk membuka gerbang, dan memasukkan mobil ke halaman rumah itu. Ketika itulah, Wawan meminta keponakannya itu untuk memutar kembali ke rumah itu. Balik Dei, balik Dei ayo kembali lagi, kata Wawan pada Ade. Reknaon, mau apa? Tanya Ade, tutur Ahri, menirukan penuturan cucunya. Ade lalu menuruti permintaan pamannya. Saat berhasil mendekat, Wawan tiba-tiba berusaha mengambil tas milik Yofi. Sedangkan, Sisca Yofi tetap mempertahankan tas lalu terjatuh ke dekat roda belakang. Karena panik, mereka langsung kabur. Tapi rupanya rambut Sisca Yofi yang panjang tersangkut ke jari-jari roda, masuk ke gir motor dan terseret, tutur Ahri. Wawan dan Ade berusaha melepaskan Sisca Yofi dari motor, saat melintasi jalan kompleks dan jalan Cipedes Tengah. Namun itu baru berhasil mereka lakukan di jalan Cipedes Tengah, dekat lapangan Abra atau 500 meter lebih dari Setra Indah Utara. Dekat lapangan Abra, Wawan memeluarkan golok untuk memotong rambut Sisca Yofi yang masuk gir motor, dan melepaskan Sisca Yofi dari motor, tutur Ahri. Terus kabur lagi, Ahri juga menuturkan, selepas kejadian pada hari Senin malam itu, Ade nampak gelisah. Tidak makan, tidak tidur. Saya tanya ada apa. Akhirnya dia mengaku bahwa dia bersama Wawan telah memindahkan Sisca Yofi ke alam lain. Menyadari peristiwa yang dialami Sisca Yofi marak diberitakan media, Ahri lalu menyarankan Ade menyerahkan diri ke kantor Polsek Sukajadi. Pada Sabtu tanggal 10 Agustus tahun 2013 kemudian, polisi bersama Ade mencari Wawan ke Cililin dan Cianjur. Wawan sudah pergi dari rumah Ahri sejak setelah kejadian itu. Menimpa seorang janda muda yang berusia 33 tahun, janda tersebut berinisial LN yang dirampuk dan kemudian janda muda tersebut apemnya dicoblos rame-rame oleh empat pria di kawasan wisata Kebun Teh Rancabali, dekat Eko Park Curugtilu, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Peristiwa ini terjadi pada Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022, sekitar pukul 2 dini hari, keempat pria tersebut berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polresta Bandung dalam waktu kurang dari 24 jam. Satuan Reserse Mobile Polresta Bandung menangkap empat pria, antara lain J.B. umur 25, S. umur 20, Is. umur 26, dan JS. umur 36, kata Kapolresta Bandung Kombes Polkuswarowibowo dalam konferensi pers beberapa waktu lalu di Mapolresta Bandung. Kronologi kejadian, berawal saat janda muda tersebut diajak oleh temannya, R. untuk bertemu dengan mantan suami, R. Saat, R. masuk ke salah satu minimarket, keempat pria itu bertemu dengan janda muda tersebut, keempat pria tersebut mengajak janda muda tersebut bersenang-senang di tempat karaoke. Diketahui keempat pria tersebut, salah satunya adalah mantan suami, R. Di lokasi karaoke, R. kehilangan handphone, pria tersebut kemudian mengajak, R. dan LN mencarinya di wilayah Ranjabali. Setelah tiba di lokasi kejadian, keempat pria tersebut mencoblos, LN, yang merupakan janda muda tersebut. Setelah dicoblo rame-rame dan saat keempat pria lengah, LN berusaha lari dan berteriak minta tolong. Para keempat pria tersebut langsung pergi, dengan membawa barang-barang dan sepeda motor milik janda muda tersebut. Janda muda tersebut, lalu melapor ke Polsek Ciwidei. Setelah mendapat laporan unit Resmok Satres Krim Polresta Bandung, Polsek Ciwidei, dan DF Krimumpolda Jabar melakukan penyelidikan intensif. Akhirnya dalam waktu kurang dari 24 jam, keempat pria tersebut berhasil ditangkap pada Jumat 18 Februari 2022, di wilayah Kabupaten Bandung dan Sumedang. Terima kasih banyak telah menonton, semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua dan bermanfaat. Akhir kata, Wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih telah menonton,